Hari Ashura adalah hari kesepuluh dari bulan Muharram yang mulia. Ia merupakan hari yang agung dibanding hari-hari lainnya. Karena pada hari itu Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa bersama kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Oleh sebab itu Nabi Musa AS berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah SWT. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga ikut berpuasa. Dari Ibn Abbas RA menceritakan bahawa Nabi SAW tetkala tiba di kota Madinah beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura iaitu tanggal sepuluh Muharram. Dan mereka menyampaikan bahawa hari ini adalah hari raya karena pada hari ini Allah SWT telah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Maka Nabi Musa AS dahulu berpuasa pada hari ini sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah SWT. Lalu beliau bersabda mengatakan Akulah yang lebih pantas untuk mengikuti Musa dibanding mereka. Dan pada akhirnya beliau pun berpuasa pada hari Ashura dan memerintahkan umatnya untuk turut berpuasa. Puasa Ashura memiliki keutamaan yang besar karena dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nabi SAW pernah bersabda mengatakan Puasa pada hari Ashura saya berharap kepada Allah agar dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim Oleh karenanya barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut niscaya dia akan meraih pahala besar yang telah dijanjikan dan barang siapa yang memadukannya dengan puasa pada hari kesembilannya maka pahala yang akan didapat jauh lebih besar.